Terima kasih telah menonton! Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 hasil sudah bisa dilihat dari Ducati Francesco Bagnaia yang menjadi pemenangnya. Di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Minggu 15 Oktober 2023, Jorge Martin tampil dominan. Bebalap 25 tahun itu sudah merebut posisi terdepan dengan posisi star ke-6 sejak tikungan 1. Jorge Martin keresat balapan menyisakan sebanyak 14 putaran. Dia kehilangan grip saat menikung di trun 11. Maverick finalis menjadi rider terdepan. Bagnaia mampu mengambil keuntungan jatuhnya Jorge Martin. Dia bisa menjadi pebalap terdepan saat 8 lap tersisa. Hingga balapan selesai, Bagnaia tak terkejar lagi. Dia sukses merebut kemenangan ke-6 di MotoGP 2023 usai melahap 24 lap dengan catatan waktu 41 menit 20,293 detik. Melengkapi podium Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023, ada finalis dan rider Yamaha Fabio Quartararo. Dengan kemenangan ini, Bagnaia mampu kembali ke posisi teratas kelas main MotoGP 2023. Dia mengumpulkan sebanyak 346 poin. Jorge Martin tetap berada di posisi kedua kelas main MotoGP 2023. Gagal finish, angkanya tertahan di 321 poin. Setelah balapan berlangsung, para pembalap di malam harinya terlihat sedang asyik berbaur dengan anak-anak di sekitar sirkuit Mandalika. Salah satunya datang dari rider Moto3, Joe Swetley. Dia menyapa anak-anak kecil penjual aksesoris di sekitar Mandalika. Dia terlihat sedang bermain kertas nuting batu bersama anak-anak tersebut. 1, 2, 3 1, 2, 3 Lalu, dia juga mengajaknya berfoto bersama dan mengunggah dalam Instagram story-nya. Rider Moto3 lainnya, Danny Halgado, juga terlihat memberikan hadiah kepada anak-anak kecil penjual aksesoris di Mandalika yang dia temui. Dia memberikan potongan bodi motor yang telah patah dengan tulisan Red Bull KTM. Kemudian yang lebih bikin iri para penggemar MotoGP, dia juga memberikan kenal pot miliknya kepada anak-anak di Mandalika yang ia temui tersebut. Tampak begitu senang dan bahagia dapat hadiah barang langka yang diinginkan para penggemar MotoGP itu. Balap repsol Honda yang memiliki penggemar yang cukup banyak di Indonesia, yaitu Mar Marquez, juga terlihat say hembal kepada anak-anak penjual aksesoris di Mandalika. Lihat begitu sabar dan telaten, dia meladeni anak-anak yang meminta tanda tangan Mar Marquez di sekitaran restoran Mandalika. Peraih podium juara tiga di sirkuit Mandalika Fabio Quartararo juga menyempatkan dirinya menyapa anak-anak kecil penjual aksesoris. Dan bahagia anak-anak yang sedang mengikuti Rider Monster Energi Yamaha itu. Quartararo pun langsung mengabadikan momen bersama anak-anak itu dalam unggahan Instagram story miliknya. Sebelum menuju GP Australia, Rider Moto2 Jeremy Alcoba juga menyempatkan diri jajan dulu di Mandalika. Dia terlihat sedang asyik jajan krebs jajanan yang lagi viral itu. Dalam unggahan Instagram story miliknya, dia memfoto penjual krebs yang sedang membuat krebs untuk dirinya. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.